Oke, fokus ya, fokus pada yang Anda koreksi. Ini yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X-1 per 4X lebih besar sama dengan 1-X. Apa yang kita lakukan pertama kali ini? Kali silang ya? Kali silang atau bahasa sederhananya? Bahasa sederhananya kali silang. Bahasa kerennya masing-masing ruas dikalikan dengan 4X. Jadi yang sebelah sini dikalikan dengan 4-X. Di sini dikalikan dengan 4-X. Secara ilmiah begitu. Cuma dulu kalau kita SMA sering bilangnya cuma kali silang gitu ya. Terus di sini kita punya X-1 kebesar dari ini berarti 4-5X plus X kuadrat. Ini kita nolkan saja. Kita punya 5-6X plus X kuadrat. Kemudian kita buat, kita cari faktornya, pembuat nolnya. Titik pembuat nolnya, kalau ini kita faktorkan, kita punya 5 dan 1 ya. 5 dan 1, ini sama-sama minus. Karena di sininya minus 6 ya. Min 6 itu kita peroleh dari min 1X sama min 5X. Ini masih seperti ini. Dari sini kita lihat titik pembuat nol atau titik pengen nol. Titik pengen nolnya kita punya 2, yaitu X sama dengan 5. Atau X sama dengan 1. Langkah-langkahnya gitu. Kemudian kita cari ke garis bilangan. Kita punya 1, 5. Kalau pangkat tertingginya atau X kuadratnya positif, secara mudahnya, biasanya dia dikasih tahu sama guru atau tentor dulu. Tentor ruang belajar atau apa itu. Paling kanan plus. Ya enggak? Ruas paling sekanan sini biasanya kalau ininya positif. Langkah tertingginya positif. Tapi secara ilmiah, lebih validnya kita coba ke sini sih. Kita uji ke sini. Kita uji masukkan titik nol. Titik nol posisinya ada di sini nih. Di sini ada nol. Dimasukkan nol. 5 kan ya? Plus 5. Berarti di sini plus. Sama aja sih. Biar Anda tahu cara cepat, Anda tahu cara ilmiahnya juga. Di sini yang diinginkan nilainya lebih kecil atau lebih besar dari nol. Lebih kecil. Kan ini di sebelah kanan nih. Ini lebih kecil. Nolnya lebih besar kan? Jadi dia lebih kecil dari nol. Kita ambil yang positif. Sehingga penyelesaiannya, X-nya. Karena ini pakai sama dengan. Berarti di sini juga pakai sama dengan. X-nya antara 1 sampai dengan 5. Ini mimpunan penyelesaiannya. Anda boleh tulis dalam seperti ini. Dalam notasi seperti ini. Atau Anda boleh tulis dalam. Ini. Interval gini. Atau ini sebenarnya lebih rapinya. Kalau anak matematika lebih rapinya. X. Di mana X-nya. Antara 1 sampai dengan 5. Tapi ya sudah. Pokoknya salah satu di sini. Sesuai sisi benar gitu ya. Ya mas. Oh sorry. Mohon maaf. Saya salah di sini ya. Terima kasih sudah diingatkan mas. Ini. Saya cuma lihat di sini. Saya cuma lihat ini. Persamaan awalnya ini ya. Sorry. Perindaksamaannya ini. Sehingga kita punya nilai yang bermasalah nih. Nilai X bermasalah di sini. Jadi. Nilai X yang sama dengan 4 itu tidak boleh. Karena itu sebagai syarat. Fungsi rasionalnya. Admin X tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 4. Begitu ya. Berarti. Ini ya sarannya. Tapi titik X sama dengan 4 itu bukan pengenul loh ya. Dia pengenul bukan. Dia tidak pengenul loh. Apa Anda tambahin gini? Tidak kan? 4 di sini gini. Kan itu sebagai syarat saja kan? Coba cek. Saya coba cek. Kalau cek dikembalikan ke sini kan. Kalau kita masukkan 0 di sini coba. Betul nggak ini? Yang ini apa ini? Jadi apa ini? Min 1 per 4. Min 1 ya. Min 1 per 4 ya. Masukkan ke sini. 1. Betul kan? Eh. Salah ya? Dimasukkan 0. Min 1 per 4. Min 1 per 4 lebih besar dari. Ini salah ya. Oke. Berarti 4 itu pengenul ya? Oh mohon maaf. Mohon maaf. Baik. Tambah lagi titik di sini. Oh gini ya. 4 gini. Mohon maaf. Berarti ininya berubah nih. 5 betul. 5 betul positif. 5, 4. Min 4. Min 4. Sama dengan. 2. Min 2, 1 per 2. Gini ya. Oke. Benar gini. Sorry. Mohon maaf. Gini ya. Oke. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Ini berarti himpunan penyelesaiannya berubah ini. Sorry. Ini berarti 1 sampai dengan 4 digabung dengan X lebih besar sama dengan 5. Atau ini 1 sampai 4 ini digabung dengan 4-nya nggak boleh sama dengan ya. Oke. Ini plus 5 sampai dengan 5-nya nggak. Gini ya. Silahkan. Boleh Anda tulis yang mana aja. Boleh pakai versi tulisan yang mana aja. Boleh ini. Gini. Ini kalau benar biar mudah menilainya aja langsung per poin kasih 10 ya. Satu poin skor satu nomor satu benar kasih 10. Kebalik berarti penentukannya dia. Salah berarti. Tapi ada cara ininya mbak ya. Ya ada cara sampai disini udah benar ya. Dia cuma salah menentukan disininya aja ya. Bagian kanannya. Terima kasih. Oke. Next. Next ya. Ini tadi pembetulannya tadi ya. Mohon maaf. Tadi salah. Harusnya X sama dengan 4 tadi juga titik 0. Kemudian ini tadi berubah tanda karena yang kita uji titik 0. Titik 0 kalau kita masukkan ke sini. Ini kan jadi 5 kali 1 positif kan. Jadi ini plus min plus min. Oke. Terus ini bagian persamaannya ini kurang dari 0. Berarti kita ambil yang diarsir yang bagian negatif. Oke gitu. Next ke soal yang nomor 2. menentukan domain dan range dari daerah fungsi Fx ini. Jadi nanti domain F. Domain F itu adalah syarat ketika fungsi ini harus terdefinisi. Kapan fungsi ini harus terdefinisi. Kapan fungsi ini terdefinisi? Ketika bagian di dalam akar gitu ya. Ketika bagian di dalam akar yaitu X kuadrat min 8 X plus 12 harus lebih besar sama dengan 0. Itu kan. Itu syarat supaya fungsi ini terdefinisi. Kenapa? Karena dia di dalam akar. Kalau dia tidak di dalam akar bebas. Semua bilangan real boleh. Karena akar gak boleh minus. Kita bicaranya bilangan real. Dari sini kalau kita faktorkan. Kita punya X. 6 sama 2 ya. X min 6. X min 2. Terus titik pengenolnya. Titik pengenolnya berarti X sama dengan 6. X sama dengan 2. Ini kalau kita cari gini. 2, 6. Ini plus ya ini ya. 0 plus min plus. Yang dicari lebih besar sama dengan 0. Berarti yang ini. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 2. Atau X-nya lebih besar sama dengan 6. Jadi domainnya di sini. Anda boleh tulis dalam bentuk interval gini. 6 sampai hingga gini boleh. Atau Anda tulis dalam bentuk ini juga boleh. DF-nya X. Di mana X-nya ini itu boleh. Silahkan Anda tulis ini boleh. Tulis ini boleh. Itu baru domain ya. Terus kalau range. Gimana ada nyarinya? Dari fungsi. Gimana? Di-inverse kan? Di-inverse kan? Seharusnya di-inverse ini. Anda bisa men-inverse ini enggak? Ini berarti Y sama dengan X kuadrat. Gini ya. Eh sorry. Begini ya. Tapi di-inverse-nya ini nanti. Min-8. Gini, 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 gini. Min-8 itu kalau dia buat kuadrat sempurna jadi berapa ya? Harusnya 16 ya. Kan min-8 itu setengahnya 4 kan? Min-4 kalau di-kuadratkan itu kan jadi harusnya 16 gini. Nah. Padahal persamaan. Aku tak kajari. Kenapa harus begitu gitu ya? Ini 16. Padahal di sini harusnya kan 12. Supaya enggak merubah nilai kan dikurangi 4 gini kan? Kenapa begitu Pak? Ini karena di sini supaya bisa menjadi begini. Betul enggak? Plus 16. Itu namanya mengelengkapi kuadrat sempurna. Jadi. Kalau sudah begini baru nanti ini Y kuadrat N4. Ini sama dengan X-men 4 kuadrat. Berarti akar dari ini ya. Sama dengan X-men 4. Terus X-nya sama dengan apa? Akar Y kuadrat men 4 di tambah 4. Gini ya. Berarti nilai ini akan terdefinisinya di mana? Y kuadrat min 4 lebih besar 0 gitu ya. Itu enggak? Berarti Y kuadrat gimana? Bisa Cuman bisa sih Menanti masalahnya Ini 0 Apakah memungkinkan Nilai 0 ada di sini Itu yang jadi pertanyaan Mungkin ya Sebesar sama dengan 0 Oh iya bisa Itu nggak perlu ini Kalau ini nanti S kuadrat lebih besar sama dengan 0 Nilainya akar ini nanti Maksudnya gini Nilai akar Nilai akar dari sesuatu Sama dengan 0 itu Maksud saya Itu Mulainya kan dari Akar 0 sama dengan 0 sendiri kan Akar 1, 1 Akar 2 sama dengan berapa Itu nanti gambarnya gini Jadi domain X-nya itu nanti Ini Itu memenuhi Positif sampai tak hingga Jadi Ada X yang Ada X yang memenuhi nilai ini Sehingga nilainya 0 sampai tak hingga Ada selalu ya Selalu Sehingga nilai ini Nilai di sini juga akan memenuhi Selalu lebih besar sama dengan 0 Sehingga kalau di akar juga Tetap selalu Y-nya Lebih besar sama dengan 0 Gitu ya Ini berarti Ini belum Belum dipakai ini Ini kepakainya nanti Ini waktu mencari Inverse yang Soal nomor Soal nomor berapa itu Soal inverse Berarti range-nya Range dari fungsinya adalah 0 sampai dengan tak hingga Atau Anda boleh tulis X Di mana X-nya lebih besar sama Eh sorry kok Y sorry Y Elemen real gitu Di mana Y-nya lebih besar Sama dengan 0 Ini ya Ini Biasanya benar semua ini Gampang ini ya Masih 10 kalau benar Benar 1 1 salah Ini aja Kalau Kalau Dan gampang nilainya aja Gak apa ya Jadi ini Kalau benar 5-5 Salah 1 salah Kalau salah ada jawabannya Dikasih 2 Berarti jadi 7 Misalnya 1 benar 1 salah tapi dijawab Tetap kasih 2 Gitu ya Kalau 2 ada salah Tapi ada jawabannya Berarti 2 sama 2 4 Oke Sari-sari Bentar Oke Kita lanjutkan ke Soal nomor 3 Ini F X sama dengan Akar 4- X Dengan G X-nya Sama dengan Nilai mutlak Dari X Apakah F O G Itu terdefinisi Terdefinisi enggak F O G itu berarti Yang dikerjakan mana dulu ya Nah kan jadi Kalau F bundaran G X Itu jadinya G X-nya masuk ke F ya Berarti yang dikerjakan Adalah G X-nya dulu Syarat ini terdefinisi Syarat ini terdefinisi Itu harusnya Berarti Domen dari F Irisan dengan Range dari G Tidak boleh Tidak boleh Kimpunan Kosong Tau kenapa ya Karena kan Kalau digambarkan Berhana gitu Ini G dulu Baru lanjut Ini adalah Domain G Ini range G Sekaligus Sebagai Domain dari F Disini baru Range dari F Jadi kita Kita yang selidiki Cuma disini aja Fungsi ini bisa jalan Ketika apa Ketika ini beririsan Tidak kosong Kalau tidak beririsan Tidak bisa dilanjutkan Kan gitu Nah berarti Kita selidiki ini Domain F-nya apa Kita cek Domain fungsi F-nya Berarti ketika 4 min X-nya Lebih besar sama dengan 0 Sehingga X-nya Lebih kecil sama dengan 4 ya Betul gak Betul Kemudian Range dari Fungsi G Fungsi G itu Fungsi nilai mutlak Fungsi nilai mutlak Selalu positif Berarti range dari G-nya Kalau sama-sama kita Anggap X Berarti kan Yang penting Lebih besar sama dengan 0 Apakah ini beririsan Masih ada irisannya ya Lebih kecil 4 Lebih besar 0 Masih ada irisannya Itu antara 0 Sampai dengan 4 Jadi oke Jadi Jawabannya Terdefinisi Terdefinisi Karena apa Karena DF Irisan RG Tidak sama dengan Himpunan Kosong Kita boleh tulis Kalau mau melengkapi DF sama dengan RG Itu adalah Himpunan Antara 0 Sampai dengan 4 Ini Kemudian yang kedua Tentukan rumus Dari FOG Perumusan FOG FOGX Berarti GX masuk ke dalam Fungsi F X-nya adalah Nilai mutlak X Gini ya Kalau kita masukkan Ke dalam Fungsi F Berarti menjadi Akar 4 Min Nilai mutlak X Gini 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 Yang jadi pertanyaan Adalah Ini Ini agak Rubik mungkin Domen dari FOG Sesuai syarat Fungsi yang Berakar Fungsi dalam akar Domen itu adalah Ketika nilai di dalam akar Lebih besar Atau sama dengan 0 Berarti syarat Domainnya ini adalah Ketika 4 Min nilai mutlak X Lebih besar Sama dengan 0 Gini ya Gimana pengerjaannya ini Jadi ini Ini boleh Dipindahkan ya Sorry Tandanya berubah Ini Lebih kecil Sama dengan 4 Gini ya Nah Nilai mutlak X Sama dengan 4 Itu Akan Equivalent Aduh Equivalent Dengan X nya Itu Antara Min 4 Sampai dengan 4 Gitu ya Nah Jadi ini Domain Ini Domainnya nanti Boleh Anda tulis Seperti ini Domainnya Boleh Anda tulis Dalam bentuk Begini Atau Boleh Anda tulis Dalam bentuk Interval Juga boleh Ini Min 4 Sampai dengan 4 Begini Juga boleh Ini kalau benar Anda kasih nilai 10 Tidak menjawab Yang ini Ini sebenarnya Ada 3 Poin ya Menjawab Perdefinisi Ini Poin Kedua Ini Rumusnya Poin Ketiga Domainnya Oke gini Aja Nilai Ini 20 Aja Nilai ini 20 Nilai ini 40 Eh 20 244 Nilai menjawab Ini 2 Nilai menjawab Ini 4 Ini 4 Bentar Oke Perhatikan dulu Berikutnya Kita Masuk Ke Soal Yang keempat Ini Anda Menggambarnya Pakai aplikasi Biasanya Ya Manual Ceknya Pakai aplikasi Gitu Gak apa Penang-penang Anak informatika Cuma Pakai Aplikasi Oke Jadi Fungsinya Adalah Fx X X Nilai mutlak X 1 Min X Secara manual Kalau anak matematik Ini Dipecah Jadi dua fungsi Sesuai rumus Asal Dari nilai mutlak Definisi nilai mutlak Itu Kalau Anda Masih ingat X itu Dia akan Bernilai X sendiri Ketika X nya lebih besar Sama dengan 0 Akan bernilai Min X Ketika X nya Kurang dari 0 Nah disini Berarti Dia akan punya Dua definisi juga Yang pertama X Kali 1 Min X Ketika X nya Lebih besar Sama dengan 0 Akan bernilai Min X Kali 1 Min X Ketika X nya Lebih kecil 0 Ini yang nanti Anda gunakan Sebagai Acuan menggambar Jadi Kalau Anda Mau jabarkan lagi Berarti Ini Yang atas Dikalikan Jadi berapa X X Min S Kwadrat Itu boleh Yang bawah Berarti S Kwadrat Min X Gitu Jadi kalau Kita menggambar Ini Perhatikan Ini Berarti Untuk nilai Yang arah Kanan Kita menggunakan Definisi yang atas Karena Arah X Kesumbuh Positif Itu adalah Ketika X nya Lebih besar Sama dengan 0 Nanti Gambar Untuk X Ke arah Kiri Kita menggunakan Sumbuh Yang Sari Persamaan Yang Bawah Ini Gitu ya Terus Gambarnya Y X Minus X Kwadrat Mulai Dari 0 0 Ya 0 Kemudian X Kwadrat Nilai Tertingginya Sorry Berarti Dia ke arah Bawah Yang sini Karena Minus itu Kwadratnya Minus itu Mengadap Ke atas Mengadap Ke bawah Ini ke sini Gini nanti Tahu gak Dari mana Karena X Kwadratnya Minus Kalau Anda mungkin Dulu pernah Dikasih tahu Sama guru Anda Kalau Kwadratnya Itu negatif Bentuknya Begini Mengadap Ke bawah Parabolanya Lincipnya Di atas Kalau X nya Bagian X nya Positif Mengadap Ke atasan Berarti Ini gambarnya Karena Yang diminta Ilustrasi Gak usah Bagus-bagus Gini Yang ini Gini Gitu ya Betul kan Benar Kasih 10 Langsung Gambar Ada ini Kira-kira Dia Mecah Mecah Ini Gak Minimal Ini Sebenarnya Oh Mensubstitusikan Nilai Kalau ada Substitusinya Gak apa Ya Boleh Boleh Pasukan X berapa X berapa Boleh Langsung Gambar Kalau Langsung Gambar Gak ada Ininya Halo Perhatikan Gak ada Fungsi Pemecahnya Ini Atau Gak ada Misalkan Dia Masukkan X Gitu Nilainya Gini Gak ada Sama Sekali Langsung Gambar Kasih Nama Sama Kita lanjutkan untuk nomor 5 sama 6, perhatikan. Ini sama-sama menentukan nilai inverse fungsi. Yang ini gampang banget ya. Ini selain muncul di SMA, pakai cara cepat, ini 4Y-3XY-2X-3. Halo, masih fokus? Yang X gabungkan dengan X, sehingga kita punya main 3XY-2X, yang Y gabungkan dengan yang nggak ada X-nya ini. Main 4Y-3. Ini X-nya kita keluarkan, kita punya main 3Y, main 2, main 4Y, main 3. Sehingga X-nya sama dengan main 4Y, main 3, per main 3Y, main 2. Atau kalau kita klikkan main 1 per main 1, itu nggak merubah nilai. Kita boleh pakai positif gini, boleh. Sama kan? Karena kali main 1 per main 1 itu sama dengan dikali 1, nggak merubah nilai. Jadi boleh pakai yang... Tapi harus hasil akhirnya ini belum selesai. Yang ditanya itu fungsi inverse. Fungsi inverse itu harus diubah ke bentuk X lagi kan ya. Jadi bagusnya ini. Nah, per 3X plus 2. Ini ya. Ini yang F inverse X yang pertama. Yang kedua perhatikan. Nah, ini pakai cara saya yang tadi itu. Y sama dengan X kuadrat main 2X. Ini kalau kita mau memasukkan, melengkapi kuadrat sempurna, tengah dari 2 itu kan min 1. Min 1 dikuadratkan berapa? Plus 1 kan? Nah, tapi kan ini merubah nilai. Biar nggak merubah nilai kan kita kurangi 1 lagi gitu ya. Sehingga ini menjadi X min 1 kuadrat min 1. Ini menjadi Y plus 1 sama dengan X min 1 kuadrat. Sama-sama kita akar. Yang sini jadi akar Y plus 1. Yang sini jadi X min 1. Sehingga X-nya adalah akar Y min 1 dikurangi. Eh, sorry. Ditambah 1. Ini boleh atau... Satunya pindah depan juga boleh. 1 plus akar Y plus 1. Atau kalau ini ditulis dalam F inverse X, ini harusnya 1 plus akar X min X plus 1. Ini ya. Apa? Nah, ini mas. Ini betul saya jelasin juga. Pertanyaannya bagus mas nanti. Jadi, kalau nanti kita kenal lebih jauh tentang konsep inverse, itu hanya algebra yang belajar. Tapi kalau besok Anda masuknya informatika yang ilmu, yang sains, itu Anda akan belajar algebernya juga. Misalkan belajar kriptografi gitu ya. Pernah dengar kriptografi? Kalau itu nanti Anda akan belajar tentang konsep algebra. Inverse itu nanti ada inverse kiri, inverse kanan mas. Jadi, ini mungkin yang ditanyakan Pak Hadri benar. Ini tidak sebagai inverse kiri dan kanan. Ini inverse satu sisi saja. Jadi, maksudnya gini. Inverse satu sisi gini. Kayak bilangan matrik itu loh. Dikalikan matrik yang sama dari arah kiri dengan dari arah kanan yang berbeda ya. Belum tentu sama kan? Jadi, ibaratnya ini dikali dari arah kiri nanti hasilnya satu. Tapi dikali dari arah kanan tidak satu gitu. Jadi, ini inverse. One set inverse namanya mas. Tapi untuk sekedar latihan enggak apa sih. Maksudnya sekedar latihan, Anda boleh menjawab ini enggak apa. Ya, silahkan enggak apa. Berarti ilmunya sudah kejauhan, tapi enggak apa. Benar. Boleh. Karena. Jadi, iya itu betul. Terus gini, perhatikan. Tadi makanya saya bilang. Koncep ini pas gini, ya. Perhatikan, halo. Sifat inverse, kemarin enggak tahu. Kelompok yang maju ini dibahas enggak ya? Harusnya nanti f, bundaran f inverse itu menjadi fungsi identitas. Sehingga kalau Anda memasukkan sembarang x, f0f inverse gitu, Anda masukkan sembarang x, ini pasti hasilnya sama dengan x itu sendiri. Nah, Anda bisa nanti coba, coba pakai aplikasi yang mudah misalnya, GeoGebra atau apa. Ini, itu benar dari arah salah satu sisi. Tapi saya lupa kemarin. Ini nanti entah dari kiri ini, entah dari kanannya, pasti menghasilkan ekmas. Tapi memang dari arah sebaliknya tidak terdefinisi. Enggak bisa. Jadi, entah saya lupa, entah yang f inverse, bundaran f ini yang jadi sama dengan identitas, atau ini yang jadi identitas. Saya lupa kemarin. Ini memenuhi salah satu di antara ini, maksudnya gitu, Mas. Jadi, dia hanya inverse satu sisi. Entah dikalikan dari belakang, entah dari depannya, tapi tidak dari arah. Tapi kalau ini benar, kalau yang ini dari arah dua-duanya, dia akan jadi identitas. Maksudku, udah nggak maksudku? Biar kalian mudeng ya, sekalian belajar ya. Iya, Mas? Ini kalau minus semua nggak apa-apa. Asal minus semua, harus main 4x, main 3, nggak apa-apa. Sama saja. Iya, Mas. Silahkan, Mas. Satu plus minus. Guys, nggak apa-apa. Benarkan dulu nggak apa-apa. Tapi tulisannya f inverse x. Ini cuma dua pilihan sih. Pilihan dia cuma nomor enam, dia menjawab tidak punya investasi, itu malah nggak apa-apa. Atau yang kedua, dia menjawab ini. Ini saya jelaskan ini, pada ini. Kita bikin. ini saya jelaskan, itu saja yang menjawab ini. Jadi, misalnya bisa ambil ya. Kita kasih tiga. sudah dari 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 sini Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita cari F-inverse-nya langsung, kalian pasti sudah tahu cara ini. Tapi sayangnya di sini tidak ada hasilnya. Kalau kita cek, komposisi itu saya lupa. Notasinya pakai apa ya? Di sini ada komposisi pakai apa ya? Bundaran enggak ada enggak bundaran? Langsung gini aja. Langsung gini aja. Jangan X, sorry. Gini aja. Satu gitu aja. Kok enggak ada hasilnya sih? Seperti. Loh. Salah sih. F, G. G-nya inverse-nya dari F. K- G-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan cara cepat, yang kita punya cara untuk limit mendekati 0 itu kalau T per sin T, atau sin per tan, atau X per sin X, atau X per tan X, atau sin X per tan X. Terima kasih. Nah, di sini yang atas cos kuadrat. Nah, cos kuadrat harus kita ubah dulu. Siapa? Cos kuadrat itu kan 1 min sin kuadrat. Betul ya? Jadi, ini dikurangi 1 min sin T. 1 min sin, perhatikan. X kuadrat plus Y kuadrat, jadi bilangan kuadrat dikurangi bilangan kuadrat, kita pecah jadi X plus Y kali X min J kan? Jadi yang atas bisa jadi X min sin T kali, eh sorry, 1 plus sin T. Dibagi 1 min sin T, sehingga ini kita bisa coret habis. Gitu ya? Gitu ya? Gitu ya? Iya nggak? Betul nggak? Eh? Subsidi apanya? Ini dimasukkan ke T. Sama. Gak tahu. Gak tahu. Eh. Oh, enggak. Ini sin 0 berapa sih? Oh, 0 bukan 1 ya? Oh, iya. Tak kira lagi 1. Oh, iya. Boleh disubsidisi langsung. Boleh. Tapi sama buat hasilnya 2 ya? Satu? Jangan 1 plus 1. 1 plus 1. Sin 0 berapa? Oh, iya. Sorry, sorry, sorry. Oh, iya, iya. Waduh, iya. Oh, sudah langsung ya ini ya? Oh, aku salah lagi soal. Astagfirullah. Kudunya ini sin kuadrat, sin ngisor kos. Kudunya nggak 0. Harusnya gitu. Karena kalau yang bawah, kos T itu kan 1 dikurangi 1 kan 0. Yang atas yang harus dipecah dulu. Salah. Atau apa? Beruntung. Oke. Ya. Kasih 1 lah. Kasih Anda. Opah-opah bolpoennya berkurang deh. Pintanya. Oke, perhatikan. Yang nomor 8. Kalau menuju tak hingga, itu biasanya pangkat tertingginya dibagi pangkat tertinggian gitu ya. Oke. Pangkat tertinggi di sini berapa? X pangkat 1. Jadi, ini nanti jadinya harusnya 4X kuadrat plus X. Ini per X. Yang bawah juga per X. Ini kan. Kan boleh ya? Bagi X per X. Nah. Yang atas, X itu belum masuk kurung. Eh, belum masuk akar. Ketika masuk akar, menjadi kuadrat. Gitu ya. Maksudnya gini loh, saya. Ini kalau kita masukkan akar, jadi kuadrat gini. Nah. Sehingga nanti kita punya limit X menuju minus tak hingga. Yang atas kita punya 4X kuadrat per X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Yang bawah kita punya 2X per X minus 1 per X. Ini jadi berapa ini? Yang atas akar 4 plus 1 per X kuadrat. Yang bawah 2 minus 1 per X. Ini kalau kita masukkan, ini kan jadi tak hingga ya. Jadi seperti tak hingga 0 kan. Jadi akar 4 berapa? 2 per 2 sama dengan 1. Ini ya. Ada pertanyaan? Gampang lah ya. Nah ini. Tentukan di mana nilai FX continue. Ini sama saja kayak mencari domain tadi kan ya. Jadi ini continue ketika X kuadrat minus 9X lebih besar sama dengan 0. Ini berarti X minus 9 kali X lebih besar sama dengan 0. Ini 0, ini 9. positifnya di, ini sama sini ya. Ini min. Yang diambil yang positif ini ya. Berarti dia fungsi FX continue pada X un... Sorry, sorry. Beda, bisa dibikin interval. X salah. Lebih kecil sama dengan 0. Dan X-nya lebih besar sama dengan 9. Ini ya. Anda boleh bikin dalam begini. Anda boleh bikin dalam interval juga boleh. 0 sampai dengan 9. Ini ya. Eh, salah. Sorry, salah ini. Sorry, yang bawah salah. Intervalnya salah. Ini min tak hingga sampai dengan 0. Digabung 9 sampai dengan tak hingga ini. Salah, Mbak. Oke, mohon maaf. Satu nomor lagi, terakhir. Tentukan agar nilai AB continue di seluruh bilangan real. Ini kita punya dua pemisah nilai. Yaitu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Syarat continue di X sama dengan 0. Itu limit kiri 0 harus sama dengan limit kanan 0 ya. Limit kanan 0. Kalau kita pakai limit kiri berarti pakai belah kirinya 0 itu fungsinya yang atas itu kan. Langsung aja mohon maaf saya percepat aja ya. Dimasukkan nilai 0 ini jadinya min keempat. Belah kanannya 0 itu pakai fungsi yang ini. Berarti dimasukkan 0 ketemunya ini 0. Ini 0 jadi min B. Min B per min 1 gitu ya. Dari sini kita punya B nya sama dengan 4. Terus yang kedua syarat continue di X sama dengan 2. Nah ini sebelah kiri. Nanti limit kirinya yang 2. 2 min B. Itu harus sama dengan limit kanan menuju 2+. Yang sebelah kirinya 2 pakai rumus yang ini. Oh ya min maaf. Ini 4 ya. Ini yang sebelah kiri kalau dimasukkan nilai 2. Jadi A kali 4. Kita tambah 4. Dikurangi B. Per 2 min 1. Yang kanan 6 min 2. B nya kan sudah ketemu tadi. Berapa? Min 4 ya. Jadi di sini 4A tambah 4 tambah 4. Jadi plus 8. Yang bawah ini 1 kan 1 habis kan. Gini. Sehingga A nya sama dengan min 1 ya. Oke. Jadi nilai A nya min 1. Nilai B nya min 4. Oke. Benar 10. Silahkan di total langsung. Yang mana mas? A sama dengan min 1 mas. Yang mana có 10? Jadi..